Kalau ada tujuan, satu tadi, kita langsung terbayang tuh, jalannya kemana, pakai apa, dan seterusnya. Dibanding orang yang tidak punya tujuan, kalau kita sampaikan mau ke Bandung harus sampai 2 jam, jam besok sebentar jam 9 pagi harus sampai, Ustadz langsung pasti bayang, kalau gitu saya harus pakai mobil ini, jalannya lewat sini, dan seterusnya, langsung kelihatan. Yang kedua kalau punya tujuan fokus, tidak ada namanya capek, karena kita harus sampai sana, jatuh, macet, kita cari terus jalan lain, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, tidak terasa, sampai akhirnya kita sampai di tujuannya. Yang ketiga apa yang kalau kita dapat tujuannya jelas? Kita punya daya tahan, kenapa daya tahan? Karena kalau kita jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, tidak terasa begitu sampai tujuan, kita sudah jadi orang yang kuat. Yang penting juga terakhir adalah harus menikmati proses perjalanannya, jadi dalam perjalanannya, gak boleh saling sikut, harus saling berbagi, harus sukses kita adalah kalau kita bisa sukses teman kita. Gak boleh sukses sendiri, itu bukan sukses namanya. Nah kalau dalam prosesnya begini, kalau sampai tujuan rasa-rasanya itu seperti lewat begitu aja, karena prosesnya begitu nimat. Satu yang paling penting, terakhir, tapi paling penting adalah, kita harus serahkan semua hasilnya kepada Allah SWT. Bisa jadi menuju tujuan, mobil kita tabrakan. Bisa jadi menuju tujuan, ajal kita dipanggil. Bisa jadi menuju tujuan, ada yang kayaknya. Jadi hasilnya diserahkan kepada, kita wajib berusaha, tapi gak pernah wajib untuk sampai tujuan. Itu nih. Karena itu tadi, Ustaz, tadi saya dengar dari belakang. Kebahagiaannya itu akan ditentukan di situ gitu. Kalau kita berharap lima, kejadiannya tiga, duanya itu kecewa. Kalau kita berharap tujuh, kejadiannya empat, tiga kecewa. Nah bagaimana supaya kita bisa bahagia, bisa senang. Tujuannya kita patok, tetapi harapannya nol. Kenapa harapannya nol? Karena harapan kita gantungkan semua kepada Allah SWT. Jadi apapun yang didapat, Alhamdulillah. Apapun yang dikasih, Alhamdulillah. Kita harapnya lima, ternyata Allah kasih delapan. Berharap jadi karyawan biasa, ternyata bisa jadi CEO. Kita gak tahu. Tapi yang penting kita fokus, kita punya tujuan dulu. Dasar sekali. Ya, ada lagi yang menarik. Medcom.id A part of Media Group Network. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan. A part of Media Group News.